Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya cintai Merhaban ya Ramadan Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang kita nantikan Tahun 1443 Hijriah Ini adalah Ramadan ketiga yang akan kita lalui di tengah krisis berkepanjangan Sejak adanya pandemi dua tahun yang lalu Karena itu di tengah krisis berkepanjangan ini Dan di saat kita akan menjalani ibadah puasa Ramadan nanti Saya mengajak saudaraku semuanya untuk melakukan tiga hal Yang pertama mari kita kembali kepada Al-Quran Karena Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran Dan di tengah krisis berkepanjangan ini Kita sangat membutuhkan sumber ilham dari Al-Quran Tentang bagaimana cara kita menjalani hidup di tengah krisis ini Karena Allah SWT mengatakan Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus Yang kedua mari kita kembali kepada keluarga Perbaikilah hubungan sesama keluarga Anak dengan orang tua Anak sesama anak kita sesama saudara Hubungan kekerabatan kita rajut kembali Semua konflik-konflik yang selama ini ada Kita rajut kita selesaikan semuanya Mudah-mudahan dengan kebersamaan di dalam keluarga ini Allah SWT menurunkan berkahnya bagi keluarga kita semuanya Yang ketiga mari kita berbagi Karena krisis ini menciptakan kesulitan ekonomi dan beban hidup yang sangat berat bagi kebanyakan orang Ini momentum untuk berbagi Di tengah kesulitan dan beban hidup tersebut Mudah-mudahan dengan semangat berbagi itu Mungkin kita tidak menyelesaikan masalah Tapi kita saling meringankan beban Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah Puasa kita dan ibadah lainnya yang kita lakukan selama Ramadan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh